Terima kasih. Dan Ibu Hairina Panu Siregar, peserta yang kami hormati, dan seluruh peserta acara hari ini, baik yang berpartisipasi di Zoom di UI dan yang berpartisipasi via Zoom. Selamat pagi, selamat datang ke cerama ke-18. Hari ini memikirkan ketidaksetaraan di India dan Indonesia. Ijinkan saya memperkenalkan diri saya, saya Devina Andika, mendapatkan kehormatan jadi MC Anda hari ini. Mari kita sekarang mendengarkan Indonesia Raya. Kami meminta para hadirin untuk berdiri. Terima kasih. 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 Asia Pacific, Bapak Firman, waktu dan tepat kami persilahkan. Selamat datang. Nama saya Firman Wittular, saya dari ANU Indonesia Project atas nama Panitia LPM, FADUE, dan ANU Indonesia Project. It is my pleasure to welcome everyone to the 18th SABIL Lecture. Selamat datang ke SABIL Lecture atau Trama SABIL Lecture, selama 18 tahun terakhir. Indonesia and EU mendapatkan kehormatan bisa bekerja sama dengan UI untuk bisa mengatur seri ceramah ini. Kami sangat berterima kasih. Atas kesempatan ini, saya juga ingin mengutarakan ucapan terima kasih ke DFAT dan Pak Mandiri atas dukungan mereka. SABIL Lecture ini dinamakan seperti ini untuk mengenang Profesor SABIL. melalui perannya sebagai akademisi, Profesor SABIL adalah Direktur LPM dan Profesor. Jadi Profesor SABIL membantu di Indonesia dan juga di Australia dan belahan dunia yang lain untuk memahami tantangan kebijakan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia. Sebagai komentator urusan ekonomi, beliau adalah suara yang mandiri di perdebatan kebijakan. Beliau adalah guru, mentor, kolega, dan teman. Di mana banyak teman dan kolega hadir. Di sini, kami ingin menghargai kontribusinya dalam kebijakan ekonomi sejak awal berdirinya, sehari ini, 2007. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman dan memicu diskusi tentang kebijakan-kebijakan ekonomi. Sejak tahun kemarin, kami memperluas dari ceramahnya sehingga juga fokus ke isu gender untuk menghargai kontribusi Profesor SABIL dan kontribusinya terhadap permasalahan seputar gender. Hari ini kita akan berdiskusi dan belajar dari Profesor Gunal Sen, di mana saya tahu pasti ceramahnya akan sangat menarik tentang situasi di Indonesia dan Indonesia. Profesor Gunal Sen akan memberikan pahawasan melalui pemeriksaan yang cukup ketat dari pasar di Indonesia dan India. Seperti tahun-tahun kemarin, penerit ceramah SABIL ini berdasarkan makalah yang akan dipublikasikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Dr. Kilar Nato, Direktur Hubungan Dunia dan dukungannya untuk keacara ini. Pada akhirnya, sebelum kita masuk ke acara utama, saya ingin menyampaikan bahwa A New Indonesia Project sekarang sampai bersiapkan Indonesia Update 2024 yang akan diketuai oleh Dr. E. Compton, Dr. Sanoi Jeffrey, judul update. Ada. Sebagai berikut, mohon maaf terputus. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan selamat menikmati acara hari ini. Terima kasih, Bapak Firman Selamat pagi. Saya ucapkan ke Profesor Kami juga mengucapkan terima kasih. Kami ingin menyambut yang terhormat, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tunggu suatu kehormatan untuk bisa berdiri bersama dengan Anda semua dan mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk diskusi yang akan diselenggarakan hari ini serta ambisi kita untuk bisa belajar tentang topik hari ini. Kita berkumpul di auditorium hari ini dan saya ingin mengingatkan Anda semua atas warisan kaya yang dilipahkan oleh Profesor Stadley yang merupakan salah satu sosok terkemuka di bidang kebijakan ekonomi. Kami berkomitmen untuk membahas isu-isu krusial yang mempengaruhi masyarakat seperti pasar tenaga kerja ketidaksetaraan dan kami sudah tidak sabar mendengar isu yang sangat mencerahkan dari Profesor Stadley. Profesor Stadley bukan hanya sosok pionir dalam pemikiran ekonomi, tapi fakultas kami juga berterima kasih kepada Profesor Stadley atas semua karyanya dan memang ada dana riset yang dialokasikan untuk anggota fakultas muda. Untuk melakukan riset hari ini, Profesor Stadley akan menyampaikan temuannya yang bernama Tangga Terputus Ketidaksetaraan dari Pasar Ketenagaan Kerjaan India dan Indonesia. Beliau akan menjelajahi nuansa Pasar Ketenagaan Kerjaan Indonesia dan India. Topik ini memang pas karena memang Biro Statistik baru mengeluarkan data tentang pasar ketenaga kerjaan. Memang kestaraan itu masih kurang baik karena 2,5 juta pekerjaan yang diciptakan datang dari sektor informal yang masih perlu ditingkatkan lagi dan kita perlu mengkategorikan ketenaga kerjaan menjadi beberapa kategori mulai dari sektor formal dan informal dan dari jajaran atas sampai ke bawah jadi model ini instrumental membantu kita memahami bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas pekerjaan yang krusia untuk memahami hasil ini dan saya juga melakukan riset dan saya juga berusaha mempelajari mobilitas antar generasi membandingkan antara orang tua dan anak jadi kami ingin tahu apakah ada pergenseran dari sektor formal dan informal riset Profesor Seth ini Profesor Seth menemukan bahwa banyak tenaga kerja di kategori kanti jajaran yang lebih rendah ini sering ditandai oleh ketidakstabilan upah yang kurang layak dan hal-hal serupa Profesor Seth ingin mempelajari di mana tangga ini terputus dan di mana tangga-tangga ini belum tersambungkan membuat mobilitas ekonomi dan sosial untuk diatasi jadi tangga di tengah ini terputuskan jadi susah untuk membuat itu yang ingin kami sampaikan masih banyak disparitas yang ada situasi ini jadi di berbagai negara pasar ketenaga kerjaan di berkirakan akan menghadapi tantangan yang sama kemajuan teknologi situasi internasional memainkan peran dalam membentuk pasar ketenaga kerjaan memahami pola ini membentuk kita untuk bisa menerapkan temuan-temuan Profesor Seth di narasi global yang lebih luas berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan transformasi global secara historis bergeser dari agraria ke industrial dan sekarang masuk ke pekerjaan dominasi oleh jasa tapi beberapa transformasi ini loncat dari produktivitas rendah loncat dari segi produktivitas jadi struktur pasar ketenaga kerjaan ini mencerminkan apa yang kita lihat di Indonesia dan India baik di Indonesia dan Indonesia jadi pemahaman dari Profesor Seth sangat berharga untuk membuat kebijakan pelaku bisnis jadi ini menandai kebutuhan yang mendesak untuk tidak hanya memperbaiki situasi kerja tapi pekerjaan itu sendiri juga jadi ini ada jadi pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk bisa bersiapkan tenaga kerja yang yang tangguh dan mampu untuk bisa memanjat naik tangga ini jadi kita juga perlu pikirkan ulang pendekatan kita berkaitan dengan pembangunan ekonomi jadi harus menjauh dari manfaat-manfaat jangka pendek tapi kepertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan setara jadi harus menyikapi akar ketidaksetaraan pasar tenaga kerja jadi semoga cerama ini menjadi panggilan untuk bertindak untuk kita semua sebagai mahasiswa dos dan praktisi dan pelaku kita bisa membuat perubahan dengan hal-hal ini jadi kita bisa mulai membuat strategi untuk bisa menyikapi di paritas ini dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa diterjemahkan menjadi perbaikan pada seluruh aspek pasar tenaga kerja hari ini saya meminta Anda untuk merenungkan secara mendalam berdiskusi dan berdebat dan berusaha mengartikan ini semua dan ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa Anda bawa pulang bersama kita dapat memperbaiki situasi ini yang bisa mengarah kemajuan dan kesejahteraan mari kita terus terinspirasi oleh warisan dari Profesor Saadli dan mari kita berusaha meniru dedikasinya untuk memperbaiki dan memperbaiki memahami dan memperbaiki lanskap ekonomi terima kasih terima kasih untuk memulai sesinya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih untuk semua narasumber semenjak 2017 Ui dan ANU sudah berkolaborasi untuk mengembangkan series ini pertama untuk memperdalam diskusi dan wacana terkait kebijakan-kebijakan ekonomi yang masih menantang dan ini adalah sebuah penghormatan kepada Profesor Muhammad Sadli seorang ahli ekonomi yang mendedikasikan hidupnya untuk dalam kepentingan ilmu ekonomi di sini kita akan berbicara mengenai inklusi sosial ketidaksetaraan gender dan untuk menghormati juga Profesor Soparina Satli sesi ini direncanakan sampai tanggal 12 untuk semua peserta semoga diskusinya bermanfaat sebelum kita mulai kami ingin berterima kasih kepada Bang Mandiri sponsor dari kegiatan hari ini terhadap dukungan mereka dan juga komitmen mereka terhadap inovasi yang membuat seminar ini memungkinkan dan kami berterima kasih kepada kolaborasi mereka karena sudah memungkinkan pertukaran ini dan dengan hormat saya undang Ibu Khairina dari FABUI Ibu Hanum silahkan ke panggung oke selamat pagi Bapak dan Ibu selamat sore untuk teman-teman di Zoom nama saya Hanum aku akan menjadi moderator di sesi ini untuk 2 jam ke depan aku sangat terhormat menjadi moderator di hari ini tanggal mengenai buruh di India dan juga di Indonesia untuk Bapak Firman Wittular dari Crawford School Public Policy di Anu Ibu Mari Pangestu dan Ibu Separina Sarli yang bergabung dengan kita hari ini Ibu Hans Direktur LPM jadi sebelum kita memulai diskusi kita terkait pasar tenaga kerja di Indonesia dan India aku ingin merefleksikan kembali apa yang dilakukan oleh LPM FBUI apa yang dimaksud dengan tenaga kerja informal kami sudah melakukan banyak sekali riset terkait pekerja informal terkait perlindungan sosialnya karena itu untuk mengurangi ketidakadilan dan itu dilakukan oleh Pak Teguh jadi ia akan mendiskusikan ketidakadilan tenaga kerja di India dan Indonesia riset ini menggunakan bagaimana tangga tenaga kerja apa itu pekerja informal dari berbagai macam universitas termasuk dari UN University karena kita harus berbicara mengenai dinamika kemiskinan inekualitas bagaimana partisipasi tenaga kerja perempuan jadi aku ingin mengundang orang-orang tadi untuk ke atas panggung silahkan Profesor dan kita punya dua diskusi di sini di sini di sini dia merupakan fellow dari ISIS dia merupakan asisten muda di Singapura mengenai 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 ketahanan pangan dan juga keamanan pekerjaan silahkan ibu saya undang ke panggung terima kasih dan diskusi kedua adalah Pak Kemal dari Lembaga Demografi Indonesia silahkan Bapak untuk bergabung bersama kami di atas panggung sesi ini akan dibagi menjadi tiga yang pertama dari Profesor Kunalsen sebanyak 40 menit dan yang kedua 10 menit dan Bapak Kunalsen akan merespon dan diikuti dengan pertanyaan jawab Oke tidak berlama-lama saya ingin mengundang Bapak untuk menyampaikan presentasi terima kasih untuk tadi pembukaannya yang sangat baik dan juga untuk Universitas Indonesia saya harus kembali ke dua tahun lalu saya baru balik dari Amerika menghasilkan PHD saya dan kita tahu bahwa terjadi reformasi ekonomi yang sangat besar di tahun 91 tunjuk saja Indonesia adalah negara yang penting untuk penelitian ini sama seperti Malaysia juga jadi bagaimana kita melakukan penelitian di Indonesia kami kirimkan surat karena waktu itu tidak ada email dan waktu itu di Bombay tidak ada yang mendengar soal kita tapi terus ternyata surat kami dijawab dia bilang sini datang ke Jakarta dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sadli semua pintu terbuka di Indonesia ini sudah lama sekali ya kita tidak berbicara mengenai Indonesia dan India dan aku sangat terkejut dengan keinginan tahunannya mengenai India dan aku kemudian kita melakukan kerja-kerja membandingkan Indonesia dan India kemudian buku saya diterbitkan di Bombay jadi itu saja kerja-kerja perbandingan ini tidak sesuai untuk dilakukan ya sebetulnya aku tidak tahu apakah kalian bisa lihat presentasiku saat ini bisakah oke karena aku tidak bisa melihatnya sendiri jadi judulnya tangga rusak bagaimana pasar tenaga kerja kesenjangan pasar tenaga kerja di Indonesia dan India ini mungkin kita lanjutkan saja oke jadi ketidak sutaraan jadi ketidakadilan secara global di China di India dan di berbagai macam negara Asia lainnya tidak di semua tempat tapi di banyak negara dan terutama terkait dengan SDG 10 ini terkait kestaraan gender merupakan isu yang sangat besar di PBB dan tempat lain dan itu adalah hal yang penting bagaimana melihat pasar tenaga kerja bagaimana pendapatan kenapa itu menjadi masalahnya yang besar karena harusnya gaji itu berbeda di berbagai macam pasar tenaga kerja dan disini sangat penting untuk membedakan pekerja informal pekerja formal karena pekerja formal biasanya lebih mendapatkan upah setara dibanding pekerja-pekerja informal jadi apa sih tenaga kerja informal jadi kalau kulihat di Indonesia adalah 85% pekerja informal sementara di India 88,2 satu dari lima pekerja ini tidak pekerja karena sepertiga pasar tenaga kerja itu kalau tidak dari Indonesia ya dari India jadi ketidaksetaraan ini kita harus memahami apa yang terjadi di kerangka berpikiran lebih besar lagi kekhawatirannya adalah pekerja-pekerja kenapa ini harus menjadi penting karena informalitas itu sangat heterogen jadi contohnya di negara-negara pendapatan menengah kerendah banyak sekali yang tidak bisa bekerja secara formal tapi juga ada perantanan untuk kemuskinan jadi mereka pindah dan mereka mungkin mulai dari wira swasta terus pindah jadi pekerja-pekerja formal jadi mereka tahu bahwa ada perbedaan dari formalitas ini dan perbedaan ini dan perbedaan yang dibikin adalah ada dua jenis informalitas yaitu di level rendah yaitu seperti yang bajinya biasa-biasa saja atau bisnis rumah tangga yang di atas mereka tuh tidak punya keamanan sosial tidak jelas waktu kerjanya tapi ada beberapa keuntungan seperti juta tahunan dan apabila mereka cukup gede mereka bisa mempekerjakan orang lain juga oleh karena itu secara informalitas ada yang di tingkat tinggi ada yang di tingkat lendah dan juga kita lihat bagaimana sih gajinya dan juga apakah dia mempekerjakan bisnis atau apakah dia bekerja di sektor konsumsi atau tidak ini kita lihat jadi apabila ini dia agak lebih gede lagi bukan bisnis rumah tangga dan bisa aja sih ada potensi untuk menjadi formal dan punya keuntungan seperti perusahaan-perusahaan lain ini kita bisa lihat di seberapa jauh yang di tingkat rendah ini seperti apa jadi ini adalah dua kerja yang berbeda variasi yang berbeda dan juga perbedaan pendapatan jadi secara efektif yang kita lihat adalah enam jenis apa aja jenis pekerjaannya baik itu secara informal formal tingkat tinggi tingkat rendah lalu kita juga punya tingkat rendah juga yang dia memperkerjakan diri sendiri jadi lihatlah apa sih apa saja sih pasal tenaga kerja dan dengan skema ini aku ingin melihat bagaimana pasal tenaga kerja menghilangkan tingkat-tingkatan ini sesuai dengan perkembangan waktu dan di mana mereka berada di antara tingkatan-tingkatan ini dan bagaimana pasal tenaga kerja di India dan di Indonesia apa yang membedakan apa yang menyaksikan apa yang perbedaannya dan bagaimana menjelaskan menjelaskan di tingkat rendah tingkat tinggi dan juga sektor-sektor informal lainnya jadi itu yang mau menjelaskan yang pertama kita lihat bagaimana tangga kerja ini kita lihat apa saja kebijakan yang ada di dua negara ini untuk melihat konteks dan situasi dan bagaimana proses tenaga kerjanya juga dan kita lihat bagaimana melihat tangga kerja ini sendiri di Indonesia dan ini apa saja perbedaan pendapatannya dan kita lihat kenapa kok ada perbedaan tempat ataupun ini ya jalan lensa perbandingan yang saya gunakan disini disebut kerangka kerja tangga kerja disini data dari tahun 2001 2010 2020 dan ini adalah dimana tahun-tahun yang paling krisis dan 2020 yang paling terbaru dan yang baru adalah di India melalui survei kita lihat bagaimana pasar tenaga kerja di India seperti apa akan bisa dibandingkan secara sampel dan bisa dibandingkan juga dan disana di tahun 1988 kita balik lagi ke data disitu tahun 2000 2012 dan 2022 jadi kita ada empat tahun ya yang kita berusaha membuat ini bisa dibandingkan jadi itu ada tahun-tahun sebelum reformasi jadi kita mungkin bisa mulai punya satu tahun yang sebelum reformasi jadi tahun-tahun yang lainnya hampir sama sih dengan yang terjadi di Indonesia seperti apa jadi ini adalah bukunya yang sudah kita keluarkan dan ini itu keluar tahun lalu tanggal kerja mentransformasikan tenaga kerja informal dan kehidupan di negara-negara ini bisa di-download jadi ini di-edit oleh Gary Gending saya sendiri jadi buku ini ada juga contoh negara-negara lain ada skema-skema lain tapi disini aku menjelaskan jadi yang perlu kita ketahui adalah ini sangat penting untuk kita tahu apa sih job ladder dan membedakan antara kamu bekerja mempekerjakan diri sendiri dan juga gaji pekerja dan mengetahui bahwa formal job karena ada pekerja-pekerja yang yang tidak mau di tenaga kerja sektor formal di Amerika Latin itu sangat sering misalnya kamu mekanik mobil kamu kerja di perusahaan besar terus kamu sebenarnya tidak mau kerja di jam-jam kerja 9 sampai 5 aku maunya mempekerjakan diriku sendiri tapi kita bilang itu dia dari informal sektor tapi yang tingkatnya agak lebih tinggi ya dan apalagi kalau kamu bisa berada di sektor yang di tingkat tinggi tapi jarang sekali pekerja yang mau di tangga yang rendahnya jadi itu yang kita pikirkan dan ketika dia naik di tingkat tangganya harusnya dia juga keluar dari si rantai kemeskinan itu tadi jadi ketika dia naik ke atas dia juga beracak dari kemeskinan jadi jadi kalau kamu di atas tingkat atas tapi kalau kamu di tingkat bawah kamu kemungkinan berada pada dalam kemeskinan jadi ini yang harus kita pikirkan saya tidak akan membahas diagram ini secara detil tapi kita memang menggunakan skema ini untuk mengkategorikan berbagai pekerja jadi kita ada populasi usia bekerja ada pengangguran yang bekerja dan yang tidak ada di pasar ketenaga kerjaan ada yang wira usaha ada yang mendapatkan upah dan ada juga yang bekerja secara formal yang didaftarkan dengan otoritas negara ada yang juga tidak didaftarkan dan di kalangan wira usaha mereka usahanya cukup besar untuk bisa mempekerjakan orang-orang lain jadi ini di tier teratas dan mempekerjakan orang-orang lain di mana mereka ini dikategorikan di tier yang lebih rendah kalau kita menggunakan definisi ILO jika punya pekerjaan yang aman pensiun bisa mengakses layanan sosial termasuk formal dan jika punya keterampilan khusus biasanya di situasi yang di pekerjaan tidak memerlukan ketampilan khusus jadi ini bisa dilakukan oleh siapapun tapi di tier teratas pasar tenaga kerja itu memang ada beberapa rintangan untuk bisa masuk perlu pendidikan perlu modal jika misalnya ingin menjadi pemberi kerja itu perlu modal jadi memang ada beberapa kategori dan ada beberapa rintang untuk bisa masuk ke pasar tenaga kerja ini jadi secara mudah kita bisa melihat tetap yang disebut atau dikategorikan sebagai pekerjaan yang lebih rendah dan pekerjaan yang lebih tinggi jadi seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa naik tangga jadi bisa keluar dari kemiskinan yang paling tinggi ini pekerja formal dan yang paling rendah ini kerja informal tapi isu yang terpenting di sini adalah tangga kerja pekerjaan ini bentuknya mungkin berbeda-beda di berbagai negara ada yang di atas ini lebih luas jadi banyak sekali pekerja di sektor formal dan tidak terlalu banyak di tier rendah ini adalah situasi ideal apa mungkin bisa punya tangga di mana bagian atas ini sangat sempit jadi sedikit yang ada di formal dan banyak pekerja yang ada di tangga bawah jadi apa yang bisa kita harapkan untuk Indonesia dan India untuk Indonesia dan India itu seperti apa apakah di kanan di mana lebar di atas sempit di bawah yang mas sempit di atas dan luas di bawah dan kita perlu memahami bagaimana pekerja ini diletakkan di berbagai posisi di tangga ini poin kedua mungkin masih bisa ada dua pasar tenaga kerja yang berdampingan untuk kewirausaha atau yang bekerja untuk dirinya sendiri jadi karena biasanya pasar tenaga kerja itu tersegmentasi pekerja itu tidak bisa terlalu mudah untuk berpindah-pindah jadi kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri atau wirausaha susah untuk mencari pekerjaan di mana mendapatkan gaji bulanan dan hal sebaliknya juga berlaku jadi untuk mereka yang mendapatkan gaji setiap bulan susah untuk memulai usaha sendiri yang perlu kita pertanyakan apakah tangga ini terputuskan atau tangga ini putus atau tidak atau patah jadi tangga yang patah ini situasi di mana pekerja di tier rendah tidak bisa naik untuk berbagai alasan dan mereka tetap terjebak di situ dan juga di tier atas yaitu mereka tidak bisa semakin naik jadi dari rendah tidak bisa naik jadi tidak bisa jadi dari informal tidak bisa naik ke formal dan yang di formal tidak bisa semakin naik jadi terjebak di antaranya dan kalau kita melihat seberapa terputuskan atau kepatahan di tangga ini itu bisa menceritakan seberapa susah keluar dari kemiskinan dan butuh waktu berapa lama untuk anak dan cucu untuk bisa keluar dari kemiskinan apakah atau mungkin tetap terjebak di situ jadi kita bisa melihat apakah tetap terjebak di situ jadi kita perlu juga memahami hal itu untuk Indonesia maupun India jadi saya tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membahas membahas ini karena ini bagian intensif data saya ada dua asisten yang sangat luar biasa untuk membantu saya dari Indonesia dan India bekerja dengan Sakernas dan IOS dan yang perlu mereka lakukan itu berusaha menggunakan skema serupa untuk mengklasifikasi bekerja jadi strategi yang kita gunakan di sini jadi ini ada di makalah yang dipublikasikan kemarin jadi ini cukup rumit untuk diselesaikan coding hasil data ini menggunakan survei Sakernas dan menggunakan survei keterangga kerja di India jadi untuk kedua negara ini menurut kami sudah banyak yang tepat untuk wira usaha atau bekerja untuk diri sendiri dan bekerja yang menerima gaji tapi untuk tier atas itu lebih susah karena tidak punya informasi tentang pendaftaran usaha di Sakernas atau di mana jadi kami harus menggunakan proksi khususnya untuk Indonesia menggunakan kode keteranganga kerjaan atau jenis pekerjaan jadi bisa mengkategorikan pekerja yang teknis sebagai pekerja formal dan kode-kode jenis pekerjaan semua formal kecuali pekerja kasar yang masuk di tier informal yang lebih rendah jadi itu bagian yang cukup rumit jadi klasifikasi itu cukup rumit tapi kami melakukan banyak peperiksaan khalidasi dan menurut saya sudah cukup tepat jadi kami mendapatkan informasi yang cukup tepat ya jadi secara tingkat ini yang akan saya bahas Indonesia mengikuti program manajemen ekonomi ortodok sejak korder baru pada tahun 1966 menjadi eksporter besar barang manufaktur padat karya sejak 1980-an India mengikuti regime kebijakan komando dan pengendalian sampai 1991 dimana setelah itu ada reformasi ekonomi besar tapi juga masih mempertahankan area-area tertentu seperti undang-undang ketenaga kerjaannya cukup ketat dan jasa yang dapat diperdagangkan yang masih intensif keterampilan yang menjadi sumber pertumbuhan dan kalau kita melihat PDB per kapital atau tidak kita bisa melihat perbedaannya PDB per kapital sejak 1990-an di Indonesia itu selalu lebih tinggi daripada India India masih menyusul India bertumpu cukup pesat sejak 1990 telah reformasi dan memang ada krisis monetar di 1990-an di Indonesia tapi pendapatan per kapital ini memang agak bergembang tapi Indonesia itu ketidaksetaraan pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan India biarpun kedua negara ini sudah melihat peningkatan kestaraan selama 10-15 tahun Indonesia dewasa ini agak sedikit menurun jadi ketidaksetaraan di India lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia biarpun Indonesia ada pendapatan per kapital yang lebih tinggi sekarang mari kita lihat tangga tenaga kerjaan secara singkat mari kita melihat struktur ketenaga kerjaan struktur ketenaga kerjaan di sini kita bisa melihat bahwa pertanian masih penting untuk keluar negara tapi lebih banyak pekerja keluar dari situ ada sekitar 30% yang masih ada jadi pertanian kalau kita melihat database tahun tahun 2018 itu ada satu perbedaan yang kedua seperti yang bisa Anda lihat di bagan orangnya jadi lebih banyak pekerjaan faktor di Indonesia daripada India jadi di ITR bagan orangnya tidak bertukup ukurannya di Indonesia sama 20-30 tahun terakhir ini meningkat ini meningkat nomor tiga perbedaan yang nampak adalah bagan abu-abu jadi ini industri normal faktor termasuk pertambangan dan konstruksi semakin meningkat di India tapi kalau di Indonesia tidak terlalu meningkat mungkin Anda bertanya pohon ya dan di India kenapa industri non-fakul meningkat karena ketenaga kerjaan konstruksi meningkat secara signifikan dan konstruksi di India produktivitasnya cukup rendah jadi itu adalah perbedaannya menarik di struktur ketenaga kerjaan di kedua negara ini dan untuk kedepannya implikasinya apa ada tangga pekerjaan atau tangga kerjaan jadi jadi tangga pekerjaan dan disini ada data untuk masing-masing negara yang Anda lihat di Indonesia yang di atas yang di atas ini adalah ketenaga kerjaan formal upah atau gajah berupa jadi meningkat dua kali lipat yang berikutnya ini adalah wira usaha formal dan setelah itu kita ada kewirausahaan informal atas kita bisa melihat tidak banyak berubah dan menariknya yang kita temukan jadi tier yang lebih rendah untuk kewirausahaan dan yang diupah ini meningkat juga jadi pada 2020 masih sekitar 60% pekerja di tier yang lebih rendah tiga kali lipat dibandingkan dengan pekerja formal bahkan bahkan di 2020 jauh lebih banyak pekerja di tier yang lebih rendah di pasar tenaga kerja yang berupa atau wira usaha atau yang bekerja untuk dunia sendiri di Indonesia mari kita melihat India di India jadi ketenaga kerjaan formal yang berupa itu tidak banyak berupa jadi ketenaga kerjaan formal yang ternyata ini kalau kita melihat di India itu ketenaga kerjaan berupa ini mengecil dan kewirausahaan informal yang lebih rendah ini meningkat jadi kita bisa melihat jadi kita bisa melihat perbedaan di komposisi di pekerjaan yang ternyata lebih rendah di India di 2022 masih sekitar 70% pekerja di tier yang lebih rendah baik untuk yang berupa dan wira usaha jadi proporsinya lebih besar tapi yang ingin saya sampaikan di sini saya ingin saya sampaikan jadi tangga kerja yang di atas itu cukup sempit tapi sangat luas di bawah dan luas di bawah sempit di atas itu sudah agak membaik di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu dibandingkan dengan India tapi tidak terlalu merubah struktur dari sifat tangga kerja ini jadi mari kita melihat kewirausahaan atau self-employment dan penerangga kerjaan upah jadi semakin kaya suatu negara kewirausahaan menurun jadi kita bisa melihat bahwa penerangga kerjaan berupah ini meningkat warna orang tapi kalau di India tidak terlihat di periode ini kita melihat bahwa kewirausahaan kurang lebih sama jadi ini adalah perbedaan yang menarik di kedua negara ini biarpun perusahaan ekonominya cukup pesat dan banyak transformasi Indonesia kita bisa mengatakan bahwa Indonesia lebih baik untuk mengeluarkan pekerjaan ini adalah hal yang cukup menarik yang menjadi konstitusi pesat Indonesia, the lower tier informal self-employment, lower tier informal wage employment, especially self-employment, large proportion of women. In fact, more than India's. In the case of India also, lower tier informal self-employment and lower tier informal wage employment, big shares of women. Now, I want us to be careful when comparing these two graphs. Why? Because Indonesia has higher female level first participation rates. So, if we look at the job of women's participation, it's higher than Indonesia. So, there are more women in tier that are higher because there are more women in participation. But what we see is a disparity gender that is quite small, where women are not in tier atas, whether pekerjaan, baik di kewirausahaan atau di pekerjaan formal berupa berkaitan dengan istu urban rural atau pedesaan. Jadi, di Indonesia, tingkat urbanisasi meningkat secara signifikan dan teringat berjalannya waktu itu kita bisa melihat tier lebih rendah pasar ketenagakerjaan. Jadi, banyak di India, bagian besar pekerja ada di tier yang lebih rendah. Mereka masih di area pedesaan di Indonesia, urbanisasi cukup cepat. Jadi, poin persetasi, persetasi, 10 poin perbedaannya dengan India. Tapi di Indonesia, tier yang lebih rendah ini masih merupakan bagian yang cukup besar. Jadi, sebagian besar pekerjaan itu menjadi terubanisasi pekerjaan di tier yang lebih rendah. Sekarang, mari kita melihat pendidikan yang kita lihat ini cukup jelas. Pendidikan luas di kedua negara secara cukup signifikan. Selama dua dekada terakhir, pekerjaan tier yang lebih rendah, biasanya semakin besar pekerja itu tidak kita dapatkan pendidikan. Tapi kita bisa melihat bahwa mereka yang pendidikannya masih cukup rendah, masih ada detail lebih rendah. Kita bisa melihat. Jadi, mereka masih masuk detail lebih rendah untuk kewirausahaan dan pekerja berupa. Jadi, ini menjadi semakin kecil, tapi mereka yang pendidikannya belum terlalu tinggi, itu masih ada di tier yang lebih rendah. Sekarang, mari kita bicara tentang pendapatan atau penghasilan. Jadi, masalah untuk mengkalkulasi penghasilan atau pendapatan, ini susah untuk mengkalkulasikan kewirausahaan atau mereka yang bekerja untuk dunia sendiri atau self-employment. Jadi, kita tidak punya datanya. Jadi, untuk upah real di Indonesia, dan India, satu hal yang membingungkan yang kami temui di 2001, pekerja informal lebih rendah itu dibayarkan sedikit lebih tinggi dibandingkan yang tier lebih tinggi. Jadi, ini mungkin berhubungan dengan krisis monitor besar dan perpindahan pekerja. Jadi, ini perpindahan pekerja. Jadi, kalau kita melihat, ini tier lebih rendah, ini memang upahnya lebih sedikit. Kalau kita melihat kesenjangan antara tier atas dan tier bawah, kesenjangannya itu semakin membesar. Jadi, kesenjangan menjadi semakin besar. Dan penghasilan ketidaksetaraan, penghasilan pendapatan itu menjadi semakin nampak. Jadi, di India, tier yang lebih rendah ini sudah mulai mengejar ketertinggalannya. Tapi pada 2022, kesenjangan upah ini sebenarnya meningkat. Jadi, di kedua negara ini, kita bisa melihat disparitas yang semakin meningkat dari segi upah berkaitan dengan apa yang dibayarkan ke pekerja yang tier atas dibandingkan dengan tier yang lebih rendah. Jadi, memang datanya agak lebih terbatas. Jadi, kita punya data untuk 2020 di Indonesia dan untuk India ada data dari 2022. Jadi, kita menggunakan data Sakernas. Jadi, kita bisa melihat bahwa mereka yang self-employed di tingkat yang lebih rendah. Jadi, ini sebenarnya untuk pekerja informal yang mendapatkan upah di tier yang lebih rendah itu mereka pendapatkan lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja informal yang self-employed atau wira usahawan. Terima kasih telah menonton! Okay, I want to know just... How much can I do at that time? Oh, 10 minutes. Okay, good. Okay. So, I want to just sort of give you some simple correlates of what explains why workers are. So, this is not causal. I'm just estimating multi-noble logic and audit logic models. So, very, very, very basic really. I'm pooling the data together for all the cross-sections. So, you have repeated cross-sections. You're pooling the data for Indonesia. Indonesia. Basitannya dari Indonesia di tahun 2001, 2010. Di tahun ke tahun. Jadi, kita punya data-data individual juga. Tidak terlalu banyak ke...! Baan. di India kita juga punya beberapa data kita tahu sampai tahun 2022 apa yang kami temukan adalah hampir sama bagaimana hubungannya kalau bila kamu perempuan biasanya kamu berada di tingkat rendah ketika kamu perempuan ini melalui model logik ada enam tingkatan dari self-appointment sampai wage employment dengan model logik ini perempuan seringkali berada di sektor-sektor informal kita punya dua kategori dan di sini kita lihat perempuan berada di tingkat rendah masih sedikit perempuan yang berada di tingkat yang tinggi dan itulah kekhawatiran kami kenapa kita lihat ada segregasi gender di kedua negara ini kita nak bekerja ini yang kita perlu penjelasannya dengan menggunakan model logik dan kita lihat pernikahan itu tidak terlalu berpengaruh pada tingkatan rendah jadi kita lihat ini adalah pertanyaan menarik kenapa itu menjadi kasusnya kita lihat bahwa ada persoalan pengasuhan anak bagaimana setelah pernikahan menjelaskan pekerjaan kamu tentu saja juga pendidikan mempengaruhi semakin tinggi pendidikan kamu maukan semakin tinggi juga kamu di tanggal tersebut jadi kita lihat bahwa ada dua lulusan misalnya satu di Indonesia satu di India tapi kita lihat saja ya dua lulusan ini lulusan di Indonesia itu lebih mungkin bekerja pada sektor informal dibanding di India mungkin karena di India sektor informalnya lebih sedikit tapi ketika kita lihat bagaimana peningkatan tangga ini di Indonesia ada kemungkinan naik tangga dibanding di India jadi kesimpulan-simpulannya kita lihat ada bermacam-macam hal yang penting dengan skema-skema perbandingan ini kita lihat persahabatan kita lihat dua-duanya punya tangga yang sangat curam yaitu mengerucut ke atas besar di bawah satu dari lima pekerja di Indonesia dan di India berada di yang paling bawah Indonesia juga lebih banyak yang bekerja sendiri ada perbedaan pendapatan yang sangat besar di Indonesia dan di India kita lihat mereka mulai ini ya ingin meningkatkan pendapatan tapi di Indonesia enggak nah kesenjangan ini sangat meningkat di kedua negara ini dan melihat penemuan ini ketidaksetaraan juga semakin berpambah yang ketiga perempuan dan ini sangat menarik karena Indonesia sebetulnya mempercayakan pasar tangga kerja lebih baik dibanding India sekitar 180% dan 90% di Indonesia dan India dan apa yang terjadi adalah perempuan berada di tingkatan yang lebih rendah di Indonesia tapi juga di India dan juga pendidikan merupakan pengendalai dari semua ini maka kalau lebih tinggi pendidikan lebih tinggi juga nanti pekerjaan yang bisa didapatkan dan apa saja perbedaannya dan ini adalah perbedaan yang sangat penting pertama Indonesia lebih baik dalam memberikan pekerjaan formal terkait dengan gaji dua kali lebih banyak dibanding India di saat yang bersamaan itu karena banyak sekali dan Indonesia itu lebih baik memberikan gaji pada tenaga sektor formal dan sangat mengagetkan adalah di Indonesia mulai dari pekerjaan buruh maupun kamu yang berbeda sendiri di Indonesia dan bagaimana kita bisa menjelaskan dan lebih dinamis di Indonesia sebagai pasar tenaga kerja karena banyak sekali pasar-pasar manufaktur dan dan lebih banyak upah buruh yang disediakan di berbagai macam level juga di berbagai macam tingkatan juga dan ini merupakan mungkin salah satu alasannya perbedaan lainnya adalah di tingkat rendah di India merupakan fenomena yang terjadi di desa-desa tapi di Indonesia di pasar tenaga kerja dengan upah rendah ini atau tingkat rendah ini ada juga di kota jadi ini perbedaan di kedua negara jadi mungkin kita lihat di sini mengenai implikasi terkait kebijakannya seperti apa karena itu sangat penting juga dan bagaimana kita memikirkan ini terutama di kerangka tadi yang kerangka tanggap tadi dan lebih banyak kebijakan lebih banyak perkembangan lebih banyak pekerjaan yang bisa jadi kebijakan sangat penting di dua negara dan bagaimana kita bisa mencapai situasi jadi itu adalah pertanyaan terbuka aku tidak punya jawabannya tapi apa saja permintaannya bagaimana tangganya ini yang di tingkat atas bisa lebih besar apa yang harus kita lakukan bagaimana membesarkan tangga tangga yang ada di atas itu dan bagaimana orang-orang dari tingkat rendah itu bisa naik ke atas dan bisa pindah ke sektor kerja formal dan pendidikan tentu penting jadi kalau di Indonesia pada saat itu sudah punya sarjana satu di Indonesia di India jadi kalau misalnya tidak punya satu susah masuk ke tenaga tenaga kerja formal jadi itu sesuatu yang harus kita pikirkan jadi di akhir apapun yang dilakukan kamu tidak bisa memindahkan semua orang dari bawah ke atas kamu harus memikirkan mereka yang ada di bawah tentu ini adalah sebuah spekulasi misalnya mungkin peningkatan gaji dan bagaimana bisa memastikan kehidupan yang di tingkat rendah dan bagaimana mendapatkan semua itu tapi yang di tingkat bawah biasanya sering sering tertinggal di kedua negara ini jadi kamu harus memikirkan di tingkat bawah ini apa yang ingin kamu lakukan untuk menagihkan grup ini dan juga ingin membuat pasar tangga kerja yang baru seperti apa terima kasih banyak terima kasih Bapak Kunalsen yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah bagaimana tingkat pekerjaan formal di Indonesia lebih banyak pekerja formal dua kali lebih banyak dibanding di India dan juga melihat tangga tadi itu tangganya di atas curam di bawah besar dan juga kemudian mengatasi masalah yang terjadi pada sektor kerja informal itu sangat menantang dan banyak sekali layer-layernya tapi juga sangat penting terima kasih Bapak Profesor oleh karena itu aku ingin mengundang Ibu Maya Monica Raharja untuk memberikan tanggapan selamat pagi semuanya dan disini aku terhormat sekali rasanya topiknya sangat pas ya waktunya yang mana akan aku jelaskan di presentasiku banyak sekali persamaan perbedaan antara Indonesia dan India Indonesia dan India adalah ekonomi terbesar di ketiga dan keempat di global dan sebagai negara demokrasi terbesar Indonesia dan India mempunyai masa depan politik yang hampir sama Presiden Modi Presiden Jokowi adalah Presiden-Presiden yang paling populer dengan tingkat pemilihan 75% sampai 80% apa sih yang bisa menghambat negara ini untuk mendapatkan mimpinya mungkin juga dari pasar tenaga kerja yang belum nyerata oke bukan Indonesia dan India sangat menikmati perkembangan ekonomi yang sangat tinggi tapi pada saat ini itu sebetulnya sangat tidak cukup supaya negara ini menjadi negara pendapatan besar pada tahun 2045 mereka membutuhkan perkembangan yang lebih besar lagi untuk mencapai hal tersebut kedua negara ini sangat menikmati demografi yang ada 78% populasi itu di angka produktif di angka 15 sampai 20 tapi tentu nanti umurnya juga akan berkurang dan demografi juga semakin menurun terkait perkembangan ekonomi hari ini dan juga orang-orang yang bekerja pasti ada yang menganggung entah itu nanti di bawah 15 tahun atau mungkin orang-orang 65 tahun 65 tahun tapi rasio ini mungkin akan berkembang di 10 sampai 15 tahun ke depan karena juga angka tingkat-angka orang tua yang tidak menggantungkan diri akan mungkin banyak juga ya ketika orang-orang sudah semakin tua yang tidak bisa kembali lagi seperti China seperti Jepang di 2010 walaupun semakin tua itu tandanya hidup kita semakin sehat India dan Indonesia tapi belum ada reformasi terkait orang muda masuk memberikan dukungan seperti pekerjaan yang bagus untuk populasi muda dan orang-orang yang semakin tua ini akan menjadi bom yang berbunyi ya bom waktu dan sekarang kita lihat perkembangannya semakin tinggi dan membutuhkan reformasi ekonomi di Indonesia dan India ada 7% tetapi kebijakan industri di Indonesia dan India beberapa tahun belakangan tidak cukup kreatif untuk menargetkan kelas menengah seperti di Indonesia produksi nikel manufaktur di India kedua usaha negara ini sebetulnya sudah diarah yang betul mereka meningkatkan model tapi juga tidak ada investasi terhadap tenaga kerjanya dan investasi masih sebetulnya tidak cukup baik karena masih ada batasan terkait kegagangan dan investasi menurut bank dunia yang menentukan indeks manusia terkait kesehatan kembangan anak-anak Indonesia pada saat ini hanya akan memenuhi 50% potensi produktivitas ketika India hanya memenuhi 49% dari potensi produksi dibandingkan 80% di Singapura dan 69% di Vietnam sebagai hasil dari ketidak dinambungan ini di tahun ini kita mulai mengikuti GDP terlepas dari industrialisasi semakin turun untuk sebagian berdikat kedua negara harus mengembangkan pada riset dan pengembangan pengembangan GDP masih sangat sedikit riset-risetnya tidak sampai 1% di kedua negara India dan Indonesia ini sangat berbanding terbaru dengan China China 2,25% dan Korea 4% ya lebih lanjut lagi karena COVID semakin besar kesenjangan demografi misalnya di Indonesia Indonesia tingkat kematiannya 700 ribu dan Indonesia juga sangat belajar dari kehilangan ini seperti anak-anak yang kelas 4 tidak belajar selama 11 bulan tapi anak-anak dari rumah tanggal yang miskin kehilangan 18 sampai 27 bulan oleh karena itu banyak sekali pendapatan yang hilang ketika pandemi selanjut tingkat pengangguran itu belum balik lagi dibanding sebelum pandemi dan orang Indonesia itu masih mendapatkan lebih rendah dibanding ketika pandemi kemarin dia juga terdampak dengan sangat besar dari pandemi ini teknologi digital dan transformasi juga sangat dikemanggarkan ketika pandemi investasi digital dan AI membawa produktivitas di Indonesia investasi pada manufaktur digital sudah sangat signifikan sejak tahun 2012 tapi resiko dari transformasi digital besar adalah automobilasi AI dan juga ini adalah teknologi baru juga menggantikan buruh dan juga akhirnya semakin mempolarisasi proses tenaga kerja kelompok kelas menengah merupakan segmen yang bagus yaitu kompok mesin penting untuk peningkatan kapital orang kelas menengah itu sangat bergantung pada kerja-kerja mereka karena ada krisis sosial yang sangat serius apabila ekonomi itu gagal memberikan tenaga kerja yang bagus kalau mereka naik ke tangga yang lebih tinggi lagi dan kalian lihat disini bagaimana ya pendapatannya juga semakin menurun dari 23% dari 17% karena juga populasinya semakin naik dan mungkin semakin turun di India juga sama di 2021 India juga banyak mendapatkan kontrak selama pandemi dua-duanya Indonesia dan India sudah memberikan asistensi yang sangat bagus di fasilitas digitalisasi di Indonesia ada beberapa mulai dari uang tunai tapi dan juga kayak bensin teknologi itu juga akan disubsidi dan sekarang juga ada KTP digital dan kita harap bahwa sistem sosialnya akan lebih berkembang lagi di India ada identitas universal skema dan juga bagaimana skema pembayaran pajak jadi pembayaran ini memudahkan memberikan pasangan ekonomi yang baik untuk India dan disini ada 46% transaksi yang terjadi jadi ini berbeda ya dari Indonesia dan India di subsidi itu di 2,8 di Indonesia kalau di India 3% tapi hanya dengan memberikan ikan bukan pancingannya jadi akan memberikan dampak jangka panjang ataupun juga menarik orang-orang dan juga rekonfederasi dari global rantai pasar global mengubah di Indonesia dan di India keduanya mempunyai insentif pajak subsidi untuk berinvestasi di industri-industri ini dan ini juga untuk meningkatkan ikan investasi di Indonesia satu area yang memberikan diberikan di diberikan remote dan juga termasuk bagaimana kita mengembangkan data programming dan juga service pelayanan-pelayanan konten lainnya dan juga sampai ke desain dan juga bagaimana ekspor-ekspor digital lainnya di Indonesia sendiri secara global dan juga perkembangannya ini juga melebihi ekspor-ekspor lainnya Indonesia dan India di crossroads dengan tinggi informasi dan fungal job biarpun demografinya rendah dividen demografi itu mungkin akan habis dalam waktu dekat dan untuk meningkatkan pertumbuhan demografi untuk menciptakan pekerjaan lebih baik memang ada peluang yang semakin terbuka dari rantai pasok global menjauh dari Tiongkok namun terdapat hambatan seperti risiko kemajuan AI yang menggantikan tenaga kerja dan meningkatnya kebijakan proteksionis secara global kedua negara telah memberikan bantuan sosial dalam jumlah besar namun hal ini tidak dapat menggantikan penciptaan lapangan kerja yang baik terutama bagi kelas menengah kedepannya kedua negara perlu lebih fokus pada strategi industrialisasi padat karya dibandingkan padat mod padat karya atau padat modal sembari mengubah tantangan global dalam persaingan geopolitik perubahan iklim dan teknologi digital sehingga bisa menjadi peluang sekarang saya ingin memberikan beberapa komentar saya untuk makalah kuliah menurut saya makalah dapat makin menyoroti bahwa Indonesia mengalami deindustrialisasi dini setelah AFC pada tahun 1997 dan tidak lagi menerapkan kebijakan industri padat karya yang berorientasi eksporan seperti tahun 1980-an dan 1990-an makalah ini sebenarnya dapat membahas lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 dan digitalisasi terhadap pasar kerja misalnya tingginya jumlah pekerjaan informal tingkat atas yang mungkin disebabkan oleh otomatisasi atau polarisasi pekerjaan yang berdampak pada pekerja penjualan dan produksi perempuan mungkin nampak dirugikan dalam pasar tenaga kerja namun mungkin pertanyaannya adalah apakah kita harus memonetasi pekerjaan yang dilakukan perempuan di rumah makalah ini dapat membahas lebih lanjut mengenai peraturan ketenaga kerjaan di India yang telah menghambat pertumbuhan lapangan kerja formal atau berupa upah minimum tidak mengikat di Indonesia karena tingginya ketidakpatuhan sehingga kenaikan upah minimum belum tentu melindungi pekerja namun berpotensi mengurangi lapangan kerja dan kita perlu matriks atau tabel menjelaskan pengertian istilah formalitas mungkin ini di makalah Prof. Stassen yang lebih rinci dan laporan kerja Bank Dunia sebenarnya mengkalkulasi tingkat informalitas di Indonesia menggunakan definisi baru informalitas yang diusulkan oleh ILO ICL17 yang mirip dengan bagan Anda menggunakan makalah yang diterbitkan pada 2023 dan kami mendapatkan angka 75% dan ini lebih rendah dibandingkan angka 80% yang Anda masukkan makalah Anda dan definisi yang berbeda yang Anda gunakan untuk Indonesia menurut saya ini dapat dielaborasikan bagaimana akan berdampak pada perbandingan atau komparasi analisanya berkaitan dengan periode analisa Indonesia periodenya dimulai setelah krisis moneter 1997 sementara untuk India dimulai sebelum reformasi pada tahun 1991 sehingga berdampak pada analisa komparatif Indonesia periode berakhir pada COVID dimana beberapa indikator pasar ini memang menjadi tidak stabil sementara kalau di India pada tahun 2022 akhir periodenya sehingga ini mungkin dapat berdampak saat kita bicara mengenai tangga pekerjaan atau tangga kerja mungkin akan lebih berwawasan jika kita bisa menggunakan analisa panel individu daripada hanya melihat angka di tingkat yang dialokasi saya juga ingin menyoroti bahwa data pendapatan atau penghasilan tidak tersedia untuk semua pekerja setidaknya di Sakernas Indonesia jadi data Sakernas tidak ada data pendapatan untuk pemberi kerja ataupun pekerja keluarga yang tidak diupah urbanisasi di Indonesia belum tentu berarti dari mereka bergeser dari pedesaan atau urban sehingga tapi lebih ke perubahan peran saat ada pembangunan atau pertumbuhan terima kasih Ibu Monica sekarang saya ingin mengundang Pak terima kasih terima kasih saya merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa berdiskusi terima kasih A New Indonesia Project ini adalah almamater saya saya senang melihat beberapa senior saya hadir di sini hari ini saya ingin membahas makalah Profesor Sen dan saya ingin membahasnya dari tiga cara saya ingin membahas kenapa topik ini penting dan semoga kita bisa mengundang beberapa anggota audience mahasiswa yang kita citai untuk memperluas analisa makalah ini supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas khususnya di Indonesia dan pastinya kita bisa belajar dari negara lain seperti India yang kedua saya ingin membahas beberapa komentar yang berkaitan secara langsung dengan Malkala Mbak Monica sudah menyoroti cukup banyak hal jadi saya tidak ingin mengulangi saya ingin menambah beberapa hal yang menurut saya menarik dari perspektif pengalaman Indonesia dan yang terakhir ini berkaitan dengan kebijakan jadi pertama kenapa topik ini penting jadi kita bisa melihat bahwa disini dibandingkan pekerja yang rendah dan atas baik Indonesia maupun India mendapatkan situasi yang serupa berkaitan dengan jumlah pekerja atau ukuran pekerja karena transisi demografis di kedua negara sehingga kita jika ingin mengobservasi fenomena ini kita perlu melihat dari dua perdebatan yang berbeda apa yang akan merupakan tantangan dari jenis pekerjaan seperti ini dan potensi seperti apa yang dapat dijabarkan lebih lanjut jadi yang pertama berkaitan dengan tantangan jadi kita mungkin melihat adanya tantangan untuk pekerja formal dan formal dan informal dan tier bawah ini merupakan kategori terbesar atau terluas dan kita sudah banyak melihat diskusi tentang kondisi yang dihadapi pekerja-pekerja ini setiap hari pekerjanya tidak stabil jadi pendapatannya tidak pasti perlindungan sosialnya tidak memadai dan upah yang tidak pernah naik dan yang perlu kita lihat itu bagaimana mereka menghadapi jebakan kemiskinan mereka tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya sehingga makalah ini juga berusaha mempelajari kenapa mereka tidak bisa naik di tangga kerja karena beberapa aspek jadi ini bisa diperluas analisanya dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya jadi itu adalah tantangannya untuk pekerja tier terbawah tapi di sisi lain kita berharap mereka akan semakin naik peluangnya atau naik di tangga kerja jadi mungkin kita nanti bisa melihat di berbagai kesempatan di India maupun di Indonesia akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar atau pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil yang mengarah ke peluang-peluang lain atau jenis pekerjaan yang berbeda yang tercipta karena pertumbuhan ekonomi ini jadi pekerja di tier yang lebih tinggi mereka bisa mendapatkan keamanan kerja yang lebih tinggi atau bisa mengakses proteksi sosial yang lebih tinggi jadi ini berbeda dengan situasi yang dihadapi pekerja di tier yang lebih rendah dan seperti yang sudah dibahas oleh Monica berkaitan dengan teknologi digital pekerja di tier lebih tinggi mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan teknologi ini jadi mereka bisa beradaptasi sehingga mereka bisa melihat perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan pekerja di tier yang lebih rendah jadi di sini ini akan sangat penting dan mungkin akan menarik untuk menyoroti dan meluaskan analisa kita dan melihat kondisi-kondisi mereka serta dinamika di jenis pekerjaan berbeda ini dan bagaimana ini bisa merubah komposisi pasar peneraga kerjaan jadi sekarang saya ingin masuk ke hal kedua berkaitan dengan komentar dari makalah drama pertama ini berkaitan dengan definisi tapi saya ingin membuat definisinya lebih sederhana di makalah ini jadi mungkin kita ingin bisa mendefinisikan pekerja jenis pekerja ini jadi bisa tidak bisa langsung diidentifikasi jadi ini cukup rumit definisinya jadi kita perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana membuat kombinasi dari tir pekerja ini dan pekerja informal maupun informal jadi bagaimana mendefinisikan kategori pekerja ini ini berdasarkan karya risiko sudah dema Surya Hadi 2023 ini bagaimana kita bisa mengidentifikasi status pekerja serta jenis pekerjaan di panel sebelah kiri dan setelah itu kita bisa mengidentifikasi yang mana yang ada di tier atas yang mana ada di tier yang lebih rendah ini penting untuk semakin diperluaskan khususnya kalau kita ingin fokus pada dinamika pekerja beberapa jenis pekerjaan baru mungkin susah untuk dialokasikan ke tier atau tingkatan tertentu apakah ada pergeseran berkaitan dengan definisi dari formal ke informal atau kebaliknya untuk pengalaman Indonesia mungkin kita bisa melihat bahwa mahasiswa ini sudah mengenal tabel ini saya mengundang kita semua untuk bisa menggunakan matriks dasar untuk membandingkan formalitas dan informalitas pekerjaan seputar status dan jenis pekerjaan mohon maaf ini masih dalam bahasa Indonesia tapi ini adalah undangan sangat baik untuk semakin mengealaborasi tier rendah atas dan dinamika yang terjadi dan maka Profesor Sen ini sudah menjadi titik awal diskusi dan akan baik jika bisa semakin diperluas di Indonesia ini berkaitan dengan urbanisasi dan perubahan lokasi dan status di Indonesia tapi yang saya pahami kalau kita melihat demografi kita dan transformasinya di Indonesia jadi ada beberapa area di Indonesia yang menjadi semakin urban jadi belum tentu orang pindah dari pedesaan ke perkotaan di bahasa kita sendiri terus semakin mengkota jadi semua itu menjadi semakin urban jadi mungkin kita bisa memperluas analisa kita jadi kita bisa melihat dinamika tier pekerjaan saat kita melakukan analisa paralel berkaitan dengan mobilitas pekerjaan di mana pekerja ini akan semakin cenderung bekerja di mana dan saya cukup beruntung karena sudah ada analisa awal untuk membandingkan mobilitas dan ini menarik karena menunjukkan pola-pola serupa sesuai gender jenis pekerjaan dan keterampilan dan kita bisa melihat pekerja mobile ini bergeser dan antar provinsi biasanya ini didominasi oleh pekerja yang tingkat pendidikannya cukup tinggi jadi kita punya data dari 2018 2008 dan 2018 maksudnya kalau kita bisa melihat di panel sebelah kanan jadi kita bisa melihat bahwa ada peningkatan yang ada di tier yang lebih tinggi jadi mereka berpindah dari satu kabupaten kabupaten yang lain atau bahkan antar provinsi ini sesuai dengan tingkat pendidikan yang kedua ini berhubungan dengan makalah ini adalah tentang formalitasnya jadi mereka yang menjadi pekerja formal mereka lebih mobile jadi mereka lebih mudah memindahkan diri mereka antar provinsi antar kabupaten jadi ini mengikuti pola mobilitas kerja jadi di tingkat tinggi dan kita perlu meluaskan analisa ini yang terakhir ini berkaitan dengan jenis keterampilan jadi kalau kita memprioritaskan pendidikan dan kita mengkategori mengkategorikannya di keterampilan rendah dan keterampilan tinggi ini memang didominasi oleh keterampilan rendah biarpun jumlah pekerja dengan keterampilan yang tinggi itu semakin meningkat jadi di sini di ini ada informasi bagaimana kita bisa memahami situasi tangga pekerjaan karena pekerja yang bisa naik di tangga pekerjaan ini atau tangga kerja ini bergeser ke lokasi-lokasi yang berbeda untuk bisa mendapatkan jenis pekerjaan baru jadi yang terakhir karena saya dari lembaga demografi saya harus bicara mengenai struktur populasi satu analisa yang menarik jadi mungkin kita melihat jenis pekerja yang berbeda berkaitan dengan jenis pekerjaan jadi proporsi kerja sesuai usia dalam pekerja jadi ini semakin sering terjadi di kelompok di kelompok pekerja yang usianya lebih tua jadi kalau kita melihat tier yang lebih rendah dan atas antara formal dan informal mungkin yang dialami adalah mereka yang muda lebih mampu menaik tangga sementara yang sudah tua itu mungkin terjebak di satu salah satu anak tangga ini harus dibuktikan lebih lanjut tapi ini adalah undangan untuk kita semua untuk memperluas analisa kita dan melihat bagaimana struktur usia ini bisa menjelaskan dinamika tier rendah tier tinggi ini yang terakhir ini berkaitan dengan diskusi berhubungan dengan kebijakan dan kita harus melihat kebijakan kebijakan untuk tenaga kerjaan jadi kita juga perlu melihat perlindungan sosial untuk pekerja jadi di tier lebih atas mereka itu lebih bisa mengakses perlindungan sosial hingga masih perlu ada diskusi untuk memperluas analisa kita berkaitan dengan mereka yang adalah pekerja informal di tier lebih rendah yang belum belum sepenuhnya tercakup atau terdiri puti oleh penerimaan sosial dan dari segi supply kita harus memahami bagaimana formalisasi pekerja itu perlu di analisa lebih lanjut dari segi permintaan baik itu melalui pendidikan atau pelatihan apakah kedua kebijakan ini orientasi ini jadi pelatihan pengembangan keterampilan mungkin ini bisa memformalisasi sebagian besar pekerja jadi kita perlu mendorong upaya pemerintah untuk mendukung formalisasi melalui pengembangan keterampilan khususnya program pelatihan profesional dan untuk menutupi kesenjangan antara permintaan dari pasar tenaga kerja dan talon-calon pekerja jadi kita juga perlu diskusi lebih lanjut bagaimana menerapkan beberapa kebijakan ketenaga kerjaan yang dapat memprioritaskan inklusivitas dan menyikapi keunikan kelompok-kelompok rentan di pasar tenaga kerja dan bagaimana kita berusaha mempromosikan kesempatan yang setara dan mengurangi rintangan jadi cukup itu saja dari saya ini adalah makalah yang sangat menarik terima kasih terima kasih terima kasih membuat membuat beberapa poin-poin logis ini penting untuk mahasiswa di sini jadi kita bisa melihat tangga kerja menggunakan data panel ya ini ada di buku yang kami publikasi ke tahun kemarin ada satu bab untuk Indonesia satu bab di tetang India jadi 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 data panel ini membiarkan kita untuk melacak pekerja di pasar tenaga kerja tapi memang ada kendala karena data panel dan data panel itu tidak menyediakan status pekerjaan yang bisa dilakukan oleh survei ketenaga kerjaan yang besar kalau sakernas itu bisa memberikan ukuran dan jenis-jenis pekerjaannya ini penting untuk saat kita menggambangkan tier-tier yang berbeda jadi kita melakukan cross-section di atas sakernas dan data dari India karena tidak mencerminkan mobilitas jadi jadi menurut saya memang banyak manfaat untuk menggunakan survei pasar tenaga kerja yang survei pasar tenaga kerja seperti sakernas jadi kita tidak bisa melupakan survei survei besar ini jadi jadi ini dilakukan secara sangat teliti dan kita tahu bahwa IRFS itu memang punya kekuatan itu sendiri dan panel dasar kena punya kelebihan itu sendiri kelebihan sendiri jadi poin kedua ini berkaitan dengan pertanyaan pedesaan ke perkotaan di mana kita berubah lokasi jadi mungkin kadang itu karena area yang dulunya pedesaan menjadi area urban sama seperti di India banyak area-area desa sekarang menjadi urban karena pergesan yang terjadi seiring yang berjalannya waktu menjadi lebih urban dan masalahnya sama seperti di India pekerja itu mereka banyak pekerja yang masih tetap di area perdesaan jadi ini bukan hanya definisi tapi ada hal lain yang terjadi di India dibandingkan dengan Indonesia dan mungkin kita perlu menanyakan apa yang terjadi karena ada perubahan definisi semakin banyak pekerja yang tidak rendah itu masuk ke area urban jadi ini adalah poin yang penting untuk dipikirkan saya tidak akan membahas poin lain yang Anda angkat yang perlu waktu tapi ada satu hal jadi ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan di India jadi kita melihat peningkatan tinggi upah minimum dari 2008 jadi peningkatan 40% jadi ini dengan mengurangkan upah minimum pertandingan jadi itu adalah upah minimum terendah jadi biasanya pekerja pertanian itu semakin rendah jadi mereka melihat peningkatan 40-50% dan ini juga membantu sektor lain untuk meningkatkan upah minimum dan yang saya lihat di India ini bukan bagian makalah ini tapi makalah lain jadi kita jadi Indonesia India itu bahkan itu masalahnya sama jadi kita melihat pekerja yang pekerja yang upahnya lebih rendah jadi mereka mendapatkan upah yang lebih tinggi jadi menurut saya ini bisa menjelaskan kenapa India bisa melihat pekerja upah yang lebih rendah itu mereka semakin mengejar ketertinggalan dengan pekerja tir atas tapi di research yang saya lakukan tidak ada efek terhadap keterangga kerjaan saya tidak tahu kekebalannya tentang situasi di Indonesia kenapa belum ada peningkatan pendapatan antara pekerja yang pendapatan atau upahnya lebih rendah dan jadi saya tidak tahu apakah ada efeknya terhadap keterangga kerjaan saya tidak bisa menjawabnya poin terakhir jadi ada makalah yang akan diterbitkan itu ada semua strategi coding tabel angka itu semua itu tidak ada di situ karena saya disepetkan oleh editor yang sebenarnya duduk di depan saya salah satu editornya bahwa itu sebaiknya jangan dimasukkan ke situ jadi yang saya lakukan semua itu ada di makalah kerja yang terpisah semua strategi coding metodologi tabel semua itu ada di makalah yang terpisah itu harus saya lakukan karena versi lebih panjang makalah ini itu penting untuk mahasiswa jadi supaya Anda semua bisa mempelajari apa yang saya lakukan dan saya banyak kolaborator dan saya juga ingin bertanya apakah menurut Anda semua sudah kami lakukan dengan baik tapi tidak ada di makalah ini karena itu saya diminta untuk memendekkan atau memangkas makalah saya terima kasih berikan kepada dua orang di sini dan satu lagi apakah ada satu lagi yang ingin menanyakan ke Profesor Kunal oke terima kasih terima kasih oke terima kasih aku punya pertanyaan kepada Profesor Kunal dan pertanyaan kepada kalian bertiga aku setuju untuk melihat analisis terkait interseksionalitas terutama di konteks Indonesia bagaimana ketidaksetaraan itu berpengaruh di India di India misalnya sistem kasta itu bukan hanya kasta tapi juga divisi buruk juga di India karena budaya kan mempengaruhi sangat besar di India sendiri bagaimana kasta ini mempengaruhi ketidaksetaraan dan bagaimana gender interseksionalitas lainnya yang pengaruhi bagaimana krisis iklim dan apa sih yang etis jadi kita tinggal di negara yang ada satu persen orang kaya persoalannya adalah apalagi akhir-akhir ini artikelnya bilang dan seperti di Amerika Israel mereka sebetulnya bisa menghentikan menghentikan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal tapi itu lebih kepilihan yang diambil jadi disini ada persoalannya pertanyaanku adalah bagaimana dimensi politik ekonominya karena tentu saja kita tidak bisa keluar ya dari politik dan itu tentu saja mempengaruhi hal-hal yang ada di dalam ini apakah ada yang lain yang ingin bertanya selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya salah satu mahasiswa di UI dan aku ingin bertanya tentang peran gender di ketiga setaraan ini aku ingat di awal Profesor Kunal di salah satu slide-nya menginformasikan bahwa perempuan mempunyai pekerja-pekerja skill rendah dibandingkan pekerja-pekerja aku pernah membaca bahwa partisipasi perempuan di pendidikan tinggi lebih tinggi dan lebih besar dibanding laki-laki tapi ternyata tidak langsung diterjemahkan ke rata-rata gaji apakah ada alasan kenapa walaupun secara edukasi setara tapi kenapa kok gajinya lebih rendah gitu mungkin Pak Kunal mau oke aku jawab pertanyaan terkait gender terlebih dahulu terkait gender jika kamu melihat bagaimana kita melihat tenaga kerja dan edukasi dan perempuan yang tidak diakui adalah kamu tidak melihat bagaimana kerja-kerja perawatan bagaimana perempuan-perempuan yang tinggal di kampung jadi ada berbagai macam beban dan tingkatannya tapi karena dikatakan hasil survei bahwa kita harus mendorong dan meminta bahwa perempuan itu melakukan memasak merawat dan itu banyak panggung jawabnya karena banyak sekali kerja-kerja perempuan yang tidak terbayarkan jadi aku juga punya pertanyaan itu juga dan di India kelompok feminisi sangat vokal dan kita bekerja pada isu buruh dan karena itu perempuan berada di tingkat yang lebih rendah karena banyak sekali kerja-kerja mereka itu dianggap bukan pekerjaan makanya dianggap tingkat bawah ini ada pertanyaannya dan ini yang harus didefinisikan didefinisi dan harus kamu tanya kita ada konsentrasi kepada perempuan banyak sekali perempuan berada di tingkat rendah tapi itu kenapa di Indonesia dan India kita merupakan seperti itu banyak sekali perempuan di tingkat-tingkat kerja yang rendah dibanding tingkat atas pertama pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang tidak terbayar jadi ini adalah tantangan yang sangat besar dan kamu tidak bisa memiliki situasi mungkin orang-orang ada yang bilang ini preferensi tapi itu bukan alasan utama ada hal-hal yang signifikan edukasi tapi juga beban-beban kerja yang lainnya memang perempuan lebih tinggi tingkat pendidikannya saat ini jadi ada pertanyaan nah ini kenapa ini pertanyaan yang aku tidak punya jawaban untuk Indonesia tapi itu tekan norma sekolah pendidikan beban kerjanya jadi ada hal-hal seperti itu jadi itu adalah dan kerja kerjaan tidak terdokumentasikan jadi struktur kasta itu kerjaan yang lebih tinggi kerjaan konstruktif dianggap di tingkat rendah jadi ada isu kasta isu gender sangat banyak isunya dan itu adalah isu yang penting untuk kita pikirkan di beberapa tahun 10 tahun belakangan ini dan kita lihat bagaimana demokrasi dan bagaimana model ekonomi bekerja pertanyaannya adalah berapa lama ini bisa bertahan dan juga bagaimana pelayanan monopaktur di negara organisasi pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak cukup pekerjaan yang ada aku tidak punya jawaban terkait semua pekerjaan pertanyaan itu mungkin itu yang akan harus kita jatuh lebih lanjut apakah bu Monica ingin merespon mungkin aku jawabkan terkait gender dulu di Indonesia sendiri kamu benar bahwa secara edukasi perempuan lebih tinggi tapi masalahnya adalah transisi dari edukasi ke pekerjaan itu adalah ketika perempuan dan laki-laki dibedakan dan kita lihat kenapa karena perempuan setelah pendidikan mereka mulai menikah dengan anak jadi kamu bisa melihat tensi antara keseimbangan pekerjaan dan hidup dan kita lihat di sini bahwa pengasuhan anak itu tidak sangat mudah untuk ada ada penerbangan pekerjaan yang dapat membantu perempuan kembali bekerja ketika mereka membawa setelah cuti dimelahirkan seperti e-commerce kita lihat bahwa di sektor e-commerce di sektor e-commerce digunakan perempuan yang sudah meninggalkan pekerjaan kembali ke pasar tenaga kerja seperti yang diberikan tadi pertumbuhan gender ini sendiri dan itu merupakan bagaimana kita perempuan bisa menyeberang segmentasi ini di pasar tenaga kerja bahwa ada sektor selektor yang yang lebih didominasi oleh laki-laki dan ada sektor-sektor yang didominasi perempuan tapi pertanyaannya adalah yang didominasi oleh perempuan tersebut dibayar lebih rendah jadi pertanyaannya adalah bagaimana perempuan bisa menyeberang segrekasi ini menariknya di Indonesia kita temukan bahwa kita lihat rata-rata gaji antara laki-laki dan perempuan di pelayanan atas sebenarnya di sektor atas perempuan itu dapat gaji lebih tinggi mereka bisa dapat gaji lebih tinggi dan pertanyaannya apakah kita lebih banyak GDP atau kita lebih mendistribusikan GDP-nya tapi tentu saja sudah banyak literaturnya mengargumentan bagaimana GDP itu tidak melihat bagaimana perkembangan ekonomi perkembangan ekonomi dan bagaimana kita bisa melawan perubahan iklim terkait emosi karbon dan yang mau kita lihat adalah semakin tinggi perkembangan ekonomi bukan berarti bahwa kita mengalami banyak karbon gas emisi gas rumah kaca jadi kita lihat bagaimana hubungan antara karbon gas dan juga emisi rumah kaca dan juga perkembangan ekonomi dan terkait terkait politik ekonomi itu selalu ada di sana semenjak krisis kemanusiaan tapi kurasa di Indonesia dan India tapi juga di komunitas dan demokrasi juga memberikan dan memberikan ancaman untuk kesenjangan yang lebih tinggi lagi dan yang di atas yang berkuasa akan memiliki lebih banyak ketertarikan untuk menjaga duitnya dan juga mendapatkan keuntungan dan kita mungkin membutuhkan lebih banyak monitoring dan transparansi bagaimana kita melakukan hal itu dan juga berikan opini berkait kebijakan ekonomi itu tadi ya oke thank you very much Bu Mimi the question is quite tough so I think Bu Monica already highlight some of them but I just want to Bu Monica sudah menyoroti beberapa poin saya ingin mengelaborasi sekarang kita melihat secara naif bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja jadi itu adalah transmisi atau penyaluran yang kita pahami secara teoritis jadi pertanyaannya adalah apakah ada pendekatan lain untuk bisa mencapai kondisi-kondisi seperti itu seperti yang disampaikan Ibu Monica ada beberapa hal lain yang terjadi seiring yang berjalannya waktu kita tidak bisa menghiraukan patungan ekonomi memang ada beberapa indikator tapi kita harus memahami bagaimana kita bisa memahami pendapatan dan mendistribusi ulang pendapatan dan kekayaan jadi kita harus memikirkan bagaimana penciptaan kerja itu terjadi secara pertumbuhan setelah pertumbuhan ekonomi jadi kalau kita melihat pasar tenaga kerja kita melihat segregasi dan ketidaksetaraan berkaitan dengan keterampilan dan sebagainya berkaitan dengan penciptaan kerja jadi kita harus mencari indikator lain di luar pertumbuhan ekonomi supaya kita bisa melihat bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan ekonomi yang terakhir berkaitan dengan ketidaksetaraan gender pertama ada norma sosial Indonesia punya norma sosial biarpun pendidikan perempuan itu sudah cukup meningkat dan partisipasi masih stagnan salah satu pendekat salah satu penjelasannya itu adalah norma sosial kalau kita melihat hidup demografi perempuan saat mereka transisi ke dunia kerja mereka akan banyak partisipasi jadi saat salah satu demografi unsur demografi terjadi yaitu pernikahan itu biasanya menghambat perempuan yang kedua itu melahirkan anak jadi biasanya kalau ada kia panjang di pasar tenaga kerja jadi keluar dari pasar tenaga kerja dan berusaha masuk kembali mereka sudah kehilangan momentum jadi oleh karena itu partisipasinya lebih rendah atau kalau tidak mereka akan partisipasi di tier yang lebih rendah jadi kita berusaha memonetisasi kegiatan rumah tangga oleh karena itu kita banyak mendengar tentang care economy ekonomi perawatan jadi kita ada survei lain kantor Indonesia kami berusaha membuat proyek percantauan jadi mengukur pekerjaan domestik di rumah jadi jika perempuan itu tetap di rumah jadi mengerjakan pekerjaan rumah tangga apa yang akan menjadi valuasinya atau nilainya pada PDB kenapa kita harus melakukan ini jadi kita harus memasukkan kegiatan mereka kita tidak ingin menghiraukannya oleh karena itu kalau kita semua tertarik ini adalah topik yang menarik untuk dilihat untuk melihat bagaimana ketidaksaan gender itu dapat diatasi terima kasih terima kasih dapat serta zoom untuk menanyakan secara langsung ada Profesor dan ada Bapak Abdul Haris dan Ibu Sania Puswawadani jadi saya akan memberikan kesempatan pertama ke Profesor untuk membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya terima kasih banyak selamat siang dari Canberra apakah saya terdengar ya sangat jelas Bapak Kunal senang bisa bertemu lagi saat bertemu biarpun hanya di layar terima kasih banyak atas presentasinya yang luar biasa saya sangat menikmatinya presentasinya luar biasa saya minta Anda untuk memikirkan konsep tangga dan segmentasi pasar tenaga kerja gimana ini adalah alat-alat analis yang penting bagaimana Anda menyikapi pertanyaan yang berhubungan yaitu apakah sistem pendidikan secara fundamental egalitarian jadi bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya yang dikorelasi oleh salah sosioekonomi jadi kalau saya menembak ini tidak terlalu egalitar di masing-masing negara dan ini juga berhubungan dengan ide Anda bahwa orang-orang banyak orang terjebak di ketenaga kerjaan yang tidak pasti jadi Raju Rajam itu ada buku yang menitik beratkan kisah India dan itu adalah pertanyaan sama saya dan kalau saya boleh memberi catatan kaki ke Kunal di isu The Economist dewasa ini ada pernyataan yang berkaitan dengan isu gender ada jadi ada pernyataan bahwa lebih banyak perempuan yang dipekerjakan di industri garmen Bangladesh daripada yang dipekerjakan di sektor formal manufaktur India secara keseluruhan apakah itu benar sepertinya angka yang tidak bisa dipercaya tapi jika itu benar implikasinya itu cukup mengejutkan terima kasih saya sangat menikmati pembahasan hari ini saya setuju ini presentasinya luar biasa jadi kita jarang berdiskusi secara serius tentang India Indonesia banyak diskusi tentang Indonesia dan Asia Timur banyak area yang bisa dipelajari untuk opsi kebijakan satu hal yang saya pahami dari presentasi Anda adalah pasar tenaga kerja Indonesia cukup tersegmentasi dibandingkan dengan Indonesia dan ini tidak sering disoroti jadi ketidaksetaraan tingkat ketenaga kerjaan formal yang lebih rendah perbedaan yang lebih signifikan antara tier atau tingkat rendah dan tinggi pada pekerja yang berupa itu cukup signifikan ada satu dimensi yang ingin saya tanyakan yaitu kebijakan lembaga ketenaga kerjaan Indonesia masih cukup baru karena di periode suharto ketenaga kerjaan dikenalkan dengan ketat tapi sekarang ini mulai memasukkan kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih aktif yang saya tahu kebijakan ketenaga kerjaan khususnya untuk UMR rupa minimum ini cukup fundamental di kebijakan sosial India apakah ada saran untuk Indonesia kira-kira arahnya bisa kemana ini tidak secara langsung berhubungan dengan tier atau tingkatannya biarpun memang ada sedikit hubungannya karena bagian bawah segmen tenaga kerja di India itu tidak terlalu dilindungi tapi yang di bagian atas segmen atas itu sangat dilindungi apakah ada saran untuk kebijakan sosial yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan untuk Indonesia jadi apa yang bisa dipelajari oleh Indonesia dari India mungkin Indonesia bisa belajar dari kesalahan-kesalahan India terima kasih oke silahkan terima kasih Prof. Kunal terima kasih Prof. Kunal makalahnya yang sangat penting sebenarnya pertanyaan saya sudah diangkat oleh pihak lain sebenarnya saya ingin tahu tentang faktor yang mungkin akan menggerakkan hasil studi Anda seperti yang sudah disampaikan di presentasi Anda mungkin adalah kebijakan pemerintah seperti UMR pengangguran atau persyaratan atau permintaan konten untuk industri lokal dan pengaruh dari bencana alam seperti Anda ketahui selama periode studi Anda Indonesia mengalami beberapa bencana besar jadi saya ingin tahu apakah Anda memasukkan faktor ini di studi Anda mungkin Anda bisa menjelaskan 9 juta paketnya terima kasih yang terakhir dari Ibu saya Tanya jadi berkaitan dengan reformasi inti ekonomi satu hal dari presentasi Anda Prof. Kunal industri manufaktor Indonesia itu bertumbuhnya lebih pesat dibandingkan India dan banyak yang merasa bahwa industri manufaktor ini bisa menciptakan lapangan kerja yang besar dan ini satu-satunya cara untuk bisa mencapai status negara maju jadi ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa ada beberapa cara untuk bisa mencapai status negara maju jadi sektor jasa di India itu berkontribusi lebih dari 50% terhadap PDB dan 40% ke nilai tambah motor dan kalau Indonesia kontribusinya hanya 41,9% apakah akan ada perbedaan pada trajektor ekonomi dan kebijakan masa depan dan pendekatannya berkaitan dengan sektor jasa ini untuk bisa mencapai status negara maju baik di Indonesia maupun di Indonesia jadi untuk kedua negara baik India maupun Indonesia jadi saya sangat senang ada Chris Manning dan yang lain-lain saya banyak pelajari dari Chris Manning dan baru belakangan ini saya membaca buku Anda lagi dan saya mendapatkan banyak ilmu dari karya Anda jadi hasil dari pendidikan jadi mutu pendidikan itu cukup berbeda di kedua negara jadi kalau misalnya ada faktor-faktor yang bisa menyetarakan hasil pendidikan berkaitan dengan hal ini mungkin tangga pekerjaan ini bentuknya akan berbeda jadi kalau misalnya ini dilakukan ini mereka yang pendidikannya paling tinggi ada di tier teratas dan anak-anaknya pasti juga berpendidikan mendapatkan pendidikan yang baik jadi ketidaktaraan antar generasi ini akan berlanjut terus dan mereka yang di tier mereka pendidikannya belum terlalu baik dan anak-anaknya pun juga pendidikannya masih kurang baik karena kurangnya akses jadi ada korelasi yang cukup kuat jadi ini penting untuk melihatnya secara lebih sistematis daripada apa yang saya lakukan di sini ini perlu dipikirkan jadi kita mungkin bisa melihat model-model yang lebih struktural yang poin kedua jadi banyak pelajar generasi pertama jadi mereka masuk ke pasar tenaga kerja bahkan sebelum abang-abang mereka dan fenomena perempuan yang dipekerjakan di industri garmen menjadi pekerja upah formal itu mungkin di Indonesia dan India itu belum terlalu nampak jadi dibandingkan dengan India itu belum terlalu terlihat jadi berkaitan dengan pertanyaan pasar tenaga kerja jadi saya melihat ada dua kluster yang satu seputar pertanyaan PHK pekerja dan mempekerjakan orang jadi di sini ada kebijakan perlindungan tenaga kerjaan yang ketat jadi susah untuk memecat pekerjaan dan ini memang membuat sangat susah untuk pemberi kerja memecat pekerjanya jadi ada sedikit perubahan di tingkat negara bagian tapi tidak di tingkat nasional jadi yang terjadi perusahaan resmi mereka tidak mempekerjakan pekerja tetap karena susah untuk memecat mereka jadi yang mereka lakukan jadi mereka mempekerjanya secara kontrak atau informal dan ini mempermudahkan mereka memecat pekerjanya menurut saya itu adalah alasan kenapa jadi ketenaga kerjaan formal berupa itu stagnan itu yang terjadi di India saya tidak tahu di Indonesia jadi mungkin di India ini cukup stagnan untuk ketenaga kerjaan formal berupa dan pekerja kontrak tapi di tingkat yang lebih tinggi itu bertumbuh jadi menurut saya biarpun menerapkan UMR secara ketat menurut saya di India ini semakin meningkat jadi di India negara bagian itu bisa mengimplementasikan UMR dan upah ini saat ada peningkatan upah jadi belum ada efek negatif di pekerja yang lebih tinggi berkaitan dengan peningkatan UMR jadi ada perbedaan di sini menurut saya di Indonesia ini perlu dipikirkan saya bukan ahlinya jadi di India ini belum mudah menurut saya tidak ini belum mudah 结果